Dinas PUPR Kota Jambi kembali menggelar kegiatan bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK yang diselenggarakan di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Jambi diikuti sebanyak 100 orang peserta. Kegiatan bimbingan teknis ini diselenggarakan selama 5 hari. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Raden Daman Huri membuka langsung kegiatan tersebut. Saya harap para peserta diikuti dengan jumlah 100 orang dari instasi dan asosiasi konstruksi. Mudah-mudahan dengan mengikuti pelatihan ini, tingkat kecerakan bisa dikurangkan. Turut hadir dalam kegiatan ini, perwakilan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2, Palembang, Puguh, Budianto, dan perwakilan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi. Dalam kegiatan tersebut juga turut diserahkan secara simbolis alat perlengkapan konstruksi bangunan kepada perwakilan peserta. Kami berharap dengan pelatihan ini, mereka nanti yang akan jadi petugas K3 di lapangan, baik nanti dari OPD mereka akan jadi pengawas K3, baik dari penyudia jasa mereka akan jadi pelaksana K3. Dan melalui mereka, kami berharap penunjuan dari K3 ini adalah sehingga bisa tercapai.